Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 45. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf, pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Pa'aneah, Serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari kejadian pasal 41 ayat 45pi. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Renungan hari ini berjudul Maju Terus Seorang mahasiswa di bisnis di Universitas Yale, Amerika Serikat, mengira ia telah mendapatkan ide yang luar biasa untuk berbisnis. Ia menyerahkan rencana bisnisnya kepada profesor ilmu manajemennya. Beliau menanggapi dengan berkata, Konsep itu memang menarik dan ditampilkan dengan baik. Tetapi, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari C, ide itu harus dapat dilaksanakan. Sang profesor mengira ia hanyalah seorang pemimpin. Mahasiswa itu Fred Smith, Maju Terus dan memulai perusahaannya sendiri. Pada akhirnya impiannya tergapai. Kini FedEx, pelayanan pengiriman yang didirikannya, menjadi suatu bisnis yang sukses. Sewaktu muaksi muda, Yusuf mendapatkan dua mimpi yang mengindikasikan telah ia menjadi penguasa. Tidak lama sesudah itu, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir. Sekilas tidak ada harapannya lagi. Apalagi, ia kemudian difitnah dan dilemparkan ke dalam penjara. Bagi orang-orang yang terkurung dalam liang tutupan, menggenggam impian seumpama kesiasiaan. Tetapi Yusuf tidak menyerah. Ia maju terus bersama mimpi-mimpinya. Ia bekerja keras dimanapun ia ditempatkan. Sampai suatu hari, Firaun bermimpi dan Yusuf berhasil mengertikannya. Pada hari itu, berkatalah Firaun kepada Yusuf, Aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pada hari itu juga, impian Yusuf tergapai. Bermimpi tentang apakah kita hari ini? Situasi boleh tidak mendukung. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi bingung. Bila kita sendiri tidak menyerah, terus maju dan terus mengandalkan Tuhan, pada akhirnya kita melihat impian kita tergapai. Kita dapat terus maju, karena yakin Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menggenapkan sebuah impian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.